Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem oke pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah alat Wi-Fi ya open RT maaf open WRT ya di sini alatnya di belakang maaf saya sambil keringetan saya sambil jemur padi nih sambil jemur padi ya daripada nongrong sekalian kita nge-review alatnya ya nah jadi kalian yang tidak terjangkau oleh ISP seperti Indy Home dan lain sebagainya Anda bisa gunakan cara ini ya alatnya ada di belakang saya Oke alatnya ada di belakang saya ini adalah Open WRT Oke kita lihat saja alatnya kita lanjut Nah ini teman-teman alatnya yang dikatakan server Open WRT ya Nah ini modem ya dari modem nanti masuk ke STB bekas Indy Home Nah dari sini sebenarnya bisa menggunakan tp-link tapi karena saya pingin ada login pegnya jadi saya menggunakan mikrotik ya jadi dari sini ke mikrotik dulu baru ke access point seperti itu gambarannya ya Nah nanti saya akan mereview lagi ini menggunakan kartu apa dan cara Open WRT nya atau cara mengaktifkan Open VPN nya ya cara mengaktifkan Open VPN nya nanti akan saya ulas di next video Nah yang paling unik di sini ini adalah eh apa antenanya nih kan jalur antena ya paling unik antenanya ya tadinya ini sinyalnya cuman dua bar sekarang naik kadang tiga kadang empat ini sekarang sudah empat lagi sinyalnya Oke kita lihat antenanya di luar saya taruh di luar Ayo kita lihat antenanya di sini nah seperti ini antenanya teman-teman ya para bola paling mahal itu adalah dari tutup panci hahaha dari para bola paling mahal nah ini aja sekedar review aja ya untuk teman-teman ya solusi jadi bagi teman-teman yang tidak terjangkau oleh ISP ISP lain Anda bisa gunakan cara ini untuk membangun server RT roll net atau membuat server WiFi dirumah nah nanti kita akan bahas satu persatu cara Open WRT nya cara membuat antenanya sekaligus kita tes ya speednya kebetulan tadi membuat antena dan hasilnya lumayan memuaskan pingnya juga kecil sinyal juga langsung meningkat jaringan langsung stabil ya nah ini kabar yang satu satu lagi ini ke akses point yang lihat di luar di depan ya oke teman-teman dari saya cukupkan dulu sekian mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat ya bagi kalian yang ingin apa menanyakan atau ingin tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya balas di sana ya misalkan kenapa enggak pakai tp-link nah yaitu tadi alasannya saya menggunakan mikrotik ini agar ada login pengenya ya di kalau ke mikrotik eh kalau ke tp-link berarti harus pakai password seperti itu sebenarnya bisa ya cuman saya tidak menggunakan itu karena saya menggantikannya dengan tp-link eh dengan mikrotik ini oke oke teman-teman dari saya cukupkan dulu sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh